Penampakan Keloncipto, pada saat ini akan muncul bunga yang ke-9. Kita lihat, di pucuk ini sebenarnya, ini sudah pernah berbunga, mekar ini. Dan ini adalah bunga susulan, sedangkan ini bunga baru. Ini di pucuk ini juga masih ada calon bunga. Nah, di sini juga kita lihat bunga-bunga susulan. Jadi, pembungaan beberapa bulan yang lalu yang tidak berhasil, ini disusul dengan tumbuhnya bunga baru. Ini. Jadi nanti ini akan berkembang juga, bisa memenuhi dompolan ini. Jadi seperti ini. Nah, ini kita lihat ya. Keloncipto. Apakah klon lain juga mengalami hal yang sama dengan klon ini? Nih. Seperti ini. Ya, tuh. Ini yang kelonceng giring juga sama. Sudah akan mengeluarkan bunga lagi. Mungkin besok ini mekar. Juga terjadi ada sedikit penyulaman, tidak sebanyak di cipto. Nah, ini. Nah, ini. Oke. Kita lihat ya. Bunga ke sembilan. Jadi sembilan itu total pembungaan. Baik yang besar, mau yang kecil. Kalau pembungaan besarnya sudah terjadi tiga kali. Mudah-mudahan pembungaan ini akan dapat menjadi buah. Mari kita saksikan lagi, kita review hasil pembungaan beberapa minggu yang lalu. Inilah penampakan buah hasil pembungaan beberapa minggu yang lalu. Luar biasa sekali. Ini cukup baik. Dan terlihat semua hampir 100% ini jadi buah. Nih, kita perhatikan. Tidak ada yang menghitam ataupun mutung. Nih. Luar biasa. Semua jadi buah. Dan satu dompol berkiraan lebih dari 50 butir. Kalau kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, empat, 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 empat. Ya, bagian ini, ini saja sudah 20, ini 20an, ini 20an, belum di sini 20an juga. Sampai yang di bawah-bawah dengan kelembapan udara yang sangat kering. Menyebabkan bunga-bunga kopi walaupun dia di bawah-bawah daun seperti ini, ini tetap menjadi buah. Jadi tidak ada serangan jamur yang biasanya dapat merontokkan bunga dan buah kopi yang masih kecil-kecil. Nah, kita lihat seperti ini ya. Ini, bila kita buka, nah ini jadi semua, hampir 100% jadi. Luar biasa memang nanti pada saat musim panen 2024, ini akan menghasilkan hasil yang cukup mengembirakan. Ini, inilah dampak kemarau yang nyata bagi kopi. Nah, ini. Luar biasa sekali. Semua menjadi buah. Nah, ini yang sudah rontok bunga yang hitamnya. Ini hijau semua, luar biasa. Ini hijau. Mari kita lihat yang untuk klon jember. Klon jember juga terjadi penyulaman, tetapi tidak sebanyak yang terjadi pada klon cipto. Nah, ini ada satu atau dua bunga dalam satu dompolnya. Ini klon jember. Tuh. Ini, nah ini busuk. Tidak ada. Tuh. Tuh. Klon jember. Nah, sedangkan untuk klon cipto, kita lihat tuh. Dia penyulamannya banyak. Tidak hanya satu atau dua. Tidak hanya bisa satu ini banyak. Untuk klon jember, tidak seberapa banyak. Tapi secara umum, pembuahan pada tahun ini mudah-mudahan bisa dicah rekor. Ya, tuh. Ini mata kepiting. Nah. Lumayan. Buah memenuhi setiap ruas-ruas daripada ranting-ranting ini. Oke. Begitu juga dengan klon jember ini. Tuh. Mudah-mudahan bisa menjadi buah hingga dapat dipanen pada 2024 nanti. Baik para penyusah, sampai disini video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya. Sampai bertemu.